Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas trailer ketiga dari High and Low The Worst X-Cross, yang durasinya cuma 30 detik, Pak. Itu pun ada beberapa scene yang sebelumnya udah ditampilin. Tapi yaudah lah, kita bahas aja pelan-pelan ya. Cuplikan kali ini lebih banyak menampilkan beberapa pemain yang sebelumnya terjadi. Sebelumnya sudah ditampilkan. Cuman bedanya di trailer kali ini, setiap pemain itu diberikan label nama mereka dan grup asal mereka. Di antaranya ada Hanaoka Fujio, siswa dari Oyakoko Penuh Waktu, yang akan diperankan oleh Kazuma dari The Rampage. Kemudian ada Takajosukasa, yang juga berasal dari Siswa Penuh Waktu, akan diperankan oleh Hokuto dari The Rampage juga. Kemudian dari sisi vilain, ada Ryo Suzaki dari sekolah Sonomon yang akan diperankan oleh Yuta dari NCT 127. Kemudian ada Kohei Amagai, yang merupakan leader dari Senomon yang akan diperankan oleh Ryoki dari Bverse. Kemudian ada Todoroki Yosuke, yang merupakan rival dari Fujio dan juga siswa Oyakoko Penuh Waktu, akan diperankan oleh Goki Maeda, yang tidak berasal dari mana-mana. Selanjutnya ada Suji dan Shibaman, yang merupakan rekan dari Todoroki dan akan diperankan oleh Ryuu dan Takahide dari The Rampage. Selanjutnya ada Yuken, yang merupakan salah satu petinggi Hosen, sekaligus salah satu dari Ozawa Hitoshi, yang akan diperankan oleh Akihisa Shiono. Dan sama kayak Goki Maeda, dia juga tidak berasal dari mana-mana, dari bumi lah intinya. Kemudian ada Reiji Himuro, yang juga merupakan pemimpin dari Kamasaka, akan diperankan oleh Itsuki Fujiwara dari The Rampage. Jadi sekali lagi ya, ada kesalahan di video kemarin, karena aku ngiranya itu labelnya itu nama mereka gitu loh. Eh ternyata itu nama aktornya, ya mohon maklum lah ya. Dan untuk namanya, ini aku ambil dari website resminya di LTH. Dan perlu aku himbau juga, ini pakai Google Translate ya, jadi kemungkinan masih ada kesalahan. Kemudian ada Soji Sameoka dari Sekolah Ebarah, yang juga merupakan bagian dari Tiga Dewa Perang. Dimana akan diperankan oleh Makoto Hashigawa dari The Rampage juga. Aku himbau ulang, ini aku pakai Google Translate ya, jadi belum pasti benar atau tidaknya. Kemudian, sebenarnya di kolom komentar juga ada yang ngasih koreksi, kalau nama sekolahnya tuh Ebarah, pakai B, bukan Ehara. Tapi, aku transit berulang-ulang dan nyari di Google itu dapatnya Ehara, bukan Ehara. Sampai akhirnya, aku nyari sampai, wah lebih dalam lah. Dan ketemulah di website resmi LDH tadi, kalau yang benar itu Ebarah cuy, bukan Ehara. Untuk yang nanya LDH itu apa, kalian bisa baca di layar ya. Simpelnya ya, LDH itu merupakan perusahaan yang menaungi beberapa grup exile. Kemudian selanjutnya ada Fujin, atau bahasa kerennya itu Dewa Angin, yang merupakan anggota dari 3 Dewa Perang Ebarah yang akan diperankan oleh Jin dari The Rampage. Oke, sebelum aku lanjut bahas trailernya, aku mau ngoreksi beberapa nama vilain di video kemarin yang salah. Yang pertama adalah Ryujin, atau istilah kerennya ya Dewa Petir atau Guntur, yang akan diperankan oleh Kento Imamura, yang beberapa orang di komentar bilang tuh mukanya ketuaan gitu, ya tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi sekarang jadi jelas nih, kenapa dari sisi pakaian dan style mereka ini cocok banget gitu. Fujin, sang Dewa Angin, menggunakan jaket hitam putih dan rambut putih, yang mempresentasikan angin. Kemudian Raijin, sang Dewa Guntur, menggunakan jaket hitam kuning dan rambutnya juga dicat kuning, layaknya warna guntur. Kemudian ada Hiroaki Oka, mamang gendrung ini akan mendapatkan peran sebagai Gandhi, yang merupakan petinggi di sekolah Kamasaka. Dan yang terakhir adalah Saboten, yang merupakan petinggi dari sekolah Senomon, di mana kemarin-kemarin itu aku manggilnya si Kaktus, karena beberapa website itu nulisnya gitu, jadi aku ya ngikut. Tapi setelah baca di website LDH gitu, namanya itu Saboten, dan akan diperankan oleh Ikuya Naganuma. Oke, mari kita lanjut bahas trailernya. Di sini kita bisa melihat Lord kita, yaitu Jamo agak khawatir gitu ya, dan kalau kalian perhatikan di belakangnya itu ada Tsukasa, karena pakaiannya mirip banget sama yang dipakai ketika dia melawan Ryo. Jadi, menurutku, ketika Tsukasa ini disergap, dia itu sebenarnya bersama Lord Jamo. Tapi di beberapa scene kemarin, kita sama sekali tidak melihat keberadaan Lord kita, jadi besar kemungkinan Tsukasa itu mengorbankan dirinya untuk the one and only Lord kita ya, Lord Jamo. Scene selanjutnya menampilkan pengeroyokan Suji dan Shibaman. Kemudian selanjutnya menampilkan si Nakagoshi, yang gak tau, happy banget kayaknya. Dan sepertinya di sampingnya ada si Nakahoka, karena ya rambutnya mirip gitu. Scene setelahnya menampilkan Nakahoka yang meraung-raung di tengah perang, dan disini udah kelihatan pasukan Hosen juga cuy. Kemudian ada scene Yasushi juga, tapi kok kayaknya disini dia gak seramai di scene-nya si Nakahoka ya, mungkin dia lagi bayuan gitu sama seseorang. Kemudian selanjutnya menampilkan scene Kiyoshi, yang sudah babak belur dan berlumuran darah sedang meraung juga gitu. Besar kemungkinan sih, ini scene ketika si Kiyoshi disergap kayak si Tsukasa tadi. Scene selanjutnya menampilkan si Motowaki, yang beneran join war melawan aliansi tiga sekolah. Kemudian ada scene Sawamura, yang sepertinya juga ikutan join gitu, melawan aliansi tiga sekolah. Kemudian ada si Jinkawa juga, yang kayaknya baru potong rambut ini. Dan dia juga ikutan perang melawan aliansi tiga sekolah. Kemudian ada scene Genzo, yang sepertinya sedang menasihati seseorang. Tapi yang menarik perhatian disini adalah lokasinya cuy. Kok kayaknya mewah banget gitu ya. Selanjutnya ada sabakan, yang gak tau ngeliat apaan ke belakang. Tapi di belakangnya sabakan itu terlihat jelas ada salah satu murid Hosen juga. Bisa jadi ini di sekolahnya Hosen ya. Bisa jadi. Kemudian selebihnya adalah scene-scene yang sebelumnya itu udah diulang. Jadi gak perlu aku bahas atau masukin di video kali ini ya. Nah ada hal menarik yang mau aku bahas, yang sebenarnya gak penting-penting banget sih, jadi gak perlu kalian anggap serius. Jadi kan di scene ini kita melihat si Kohei Amaga itu keluar dari mobil, sambil dibukakan pintu oleh pelayannya. Kemudian scene selanjutnya juga menampilkan dia di tempat yang terbilang mewah. Jadi kayaknya si Kohei ini anak orang kaya pak, tajir dia. Ya entah Yakuza atau apa juga gak tau lah, tapi intinya tajir gitu. Nah ini jangan-jangan nih ya, alasan Ryo yang diculuki pria terkuat tunduk sama Kohei, itu karena si Ryo atau salah satu keluarganya itu apa ya, kelilit utang dipinjol gitu kan. Jadi si Ryo ini butuh uang buat lunasin hutangnya. Nah maka dari itu dia ikut Kohei, supaya dapet uang buat lunasin hutangnya gitu. Soalnya nih ya, soalnya pas aku baca di website resminya LDH, ada salah satu narasi yang bertulisan, kalau Senomon itu menyuap Ebarra dan Kamasaka, supaya bergabung dengan mereka. Ini nih di bagian yang aku zoom, itu kan bertulisan bribes gitu ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya suap. Dan kalau aku translate secara keseluruhan ya, bisa kalian baca sendiri, kalau memang narasinya mengarahkan kalau alasan Kamasaka dan Ebarra join sama Senomon, itu karena disuap cuy. Ya ini hanya bahasan yang agak ngamur sih ya, gak perlu dianggap serius juga. Atau juga tadi kan aku pakainya Google Translate gitu, bisa jadi ada kesalahan lagi. Nah kemudian menurutku pribadi, trailer ini bertujuan untuk memperkenalkan Hosen secara singkat. Kenapa secara singkat? Karena kita bisa melihat hal yang serupa di trailer pertama dan kedua, dimana di trailer yang pertama, kita beberapa kali ditampilkan para pemain di movie kali ini. Tapi tidak ada satupun yang diberi label atau diberi banner nama dan grup mereka. Barulah di trailer kedua, kita diberitahu beberapa nama pemain dan di trailer ketiga ini, kita diberikan detail pemain-pemain di trailer pertama. Jadi bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya, kok cuma Yuken doang nih yang ada label namanya? Ya karena kita udah ngeliat Yuken ini beberapa kali gitu, di trailer pertama dan kedua. Dan mungkin di trailer selanjutnya, barulah kita diperkenalkan dengan detail pemain-pemain yang akan memerankan karakter dari Hosen. Seperti Kenzo, Sawamura, Jinkawa, dan Sabakan. Menurutku sih gitu ya. Oke, sekian video kali ini. Aku harap beberapa informasi yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan tolong sekali lagi, bagi kalian yang paham bahasa Jepang gitu ya, pokoknya bisa lah ngasih koreksi gitu. Soalnya takut salah mulu ya. Terima kasih.